Halo, bro. Dan terkait perkembangan yang Virkon melaporkan Minara, kemarin kan Minara sudah diperiksa ya, dan dia menangis-nangis adanya sungguh tega ngelaporin ibu dari anak-anak itu gimana, bro? Oke. Mungkin yang bisa kami sampaikan setelah ku kuasa hukumnya Virkon bahwa sampai sejauh ini, sampai saat ini, setelah saya baru kembali dari luar kota, saya sudah menghubungi klien kami. Intinya... Dia tidak memberikan komentar terkait dengan berita seperti yang kemarin beredar. Tapi intinya, tadi dia menyampaikan bahwa kasus ini tetap akan dilanjut sampai ke pengadilan, dan belum ada kata-kata ataupun statement dari klien kami bahwa kita akan melakukan perdamaian. Jadi masih lanjut. Sejauh ini. Kemarin kan sempat bertemu, pertemuan keluarga. Itu saya nggak tahu ketemunya kapan, dan tidak ada informasi ke kami yang pasti pertemuan itu tidak pengetahuan kami. Kami tahunya setelah terjadinya pertemuan itu. Setelah kami meeting kedua, klien kami menyampaikan bahwa kasus ini tetap dilanjut. Karena sudah dari proses penyelidikan, sekarang sudah naik penyelidikan, tinggal nanti mungkin perkembangannya kami akan menanyakan ke pihak penyelidikan. Mas, kalau dilanjutkan, apakah karena keinginan-keinginan Indara yang dianggap mungkin tidak masuk akal, makanya dilanjut atau artinya tidak ada... Alasan apa yang akhirnya kasus ini dilanjutkan? Firvol ingin melanjutkan? Alasannya bahwa tidak lebih kepada yang tadi dipertanyakan sama teman-teman bahwa apakah ada permintaan dari sana atau tidak. Tapi, lebih kepada hukum yang berlaku yang ingin disampaikan kepada terlapor bahwa klien kami tetap ingin melanjutkan ke proses hukum. Jadi, belum ada kata-kata untuk kita melakukan mediasi ataupun pertemuan untuk melakukan perdamaian. Loh, tapi kalau misalkan ada kemungkinan dari Indara sendiri buat kemohonan Indara yang dianggap itu, apakah tetap akan dilanjutkan atau jualan mungkin? Itu kan belum ada informasi dari klien kami, tapi yang pasti klien kami sudah menyampaikan, barusan saya telpon per 2 menit lalu bahwa mereka ingin tetap lanjut untuk proses hukum kelanjutnya. Nanti bisa disebutkan bahwa itu tega, gitu? Ya, nanti silahkan itu ditanyakan ke yang bersangkutan, kami yang hanya menjalankan profesionalis. Bahwa kami, sebagai puasa hukum, klien kami belum ada kata-kata untuk melakukan perdamaian. Kita lihat ke depannya. Mas, tadi kan dibilang, kalau kita baca kan, bahwa Inara, Virgon awalnya kan mau berdamai, mengikuti persyaratan dari Inara, tapi mungkin apakah karena dari adanya pihak ketiga sampai akhirnya terjadi hal ini? Enggak sih, saya nanya berarti. Kalau dibilang tadi ada tiga atau tidak, kan klien kami juga dilaporkan, kan? Ada juga laporkan. Dari terlapor juga ada, jadi saling lapor. Jadi memang saling melapor dan memang belum ada perdamaian. Dari antara saling melapor itu, kita memang belum ada perdamaian. Ada pertemuan antara lawian belum ada? Belum, belum. Komunikasi juga nggak ada? Kalau komunikasi mungkin dari Mas Chris ya, yang melakukan sindang untuk proses cerainya ya. Kalau kami kan lebih fokus ke laporan yang undang-undang ITE. Nah, tadi hari ini saya sudah tanyakan kepada pelayan kami, intinya kasus tetap dilanjutkan sampai ke proses hukum ke pengadilan. Berarti pertemuan kemarin nggak menyakutkan kuasa hukum? Itu yang kami nggak tahu, karena kan juga di fotonya tidak ada sama sekali foto kita ya. Kita juga nggak tahu dalam proses pertemuan itu tidak melibatkan kami. Vilkon sendiri nggak cerita, Pak? Cerita setelah waktu mereka bertemu. Apa yang disampaikan, Pak? Tidak lebih menceritakan lebih dalam, tapi putusannya kepada kami bahwa dia ingin tetap melanjutkan proses hukum ini. Anda, Inara, mencabut laporannya atau tidak juga akan mencabut? Aku nggak tahu, aku belum berani jawab, karena klien kami tadi inginnya tetap untuk melanjutkan proses hukum. Masih ada rasa kasian ke sini, Pak? Apalagi kan di, apa namanya, di media... Ini kan sama-sama saling melapor. Kalau misalnya mungkin dari sisi kasian juga, mungkin klien kami kalau misalnya dia bisa meluapkan seperti itu juga, dia juga merasa dilaporkan juga, kan saling melapor. Berarti sudah tidak ada pertumbangan apa-apa dan tetap melanjutkan ke dalam? Sejauh itu dari klien kami menyampaikan terakhir seperti itu, Pak. Akhir kan Inara diperiksanannya, kalau dari Vilkon sendiri laporan dari Inara gimana, Pak? Terakhir waktu itu kita dantungin masih pemeriksaan saksi sih, ada beberapa tambahan pemeriksaan. Tapi kalau yang laporan kita, yang Undang-Undang ITE sudah naik ke penyelidikan, dan kemarin semua saksi dan beberapa juga saksi ahli sudah diteriksa untuk penyelidikan. Berarti yang Vilkon dilaporkan baru penyelidikan, ya? Terakhir, karena waktu itu yang dendampingin Mas Kris ya, jadi saya fokus di laporan. Tapi yang pasti klien kami untuk laporan yang Undang-Undang ITE-nya sudah naik ke penyelidikan. Bang, untuk komunikasi sendiri dari pihak Pak Vilkon katanya menutup akses ke Hingara itu? Aku nggak nanya soal itu sih. Karena kalau mengenai komunikasi mereka mungkin bisa langsung ya? Nggak. Antara pengacara dan pengacara. Bang Inara di setiap wawancaranya selalu bilang dia membuka jalur damaian. Tapi kenapa Firgon begitu ketemu tetap lanjutkan? Kalau kami intinya kalau belum ada permintaan dari klien kami untuk melakukan mediasi ataupun perdamaian, kami juga belum berani memberikan informasi seperti apa. Karena memang mungkin dari sana menyampaikan ingin melakukan mediasi, tapi mungkin dari klien kami belum meminta kepada kami. Kita lihat nanti ke depannya. Tapi untuk sementara, kasus itu berlanjut. Tapi ada obrolan nggak bang? Mungkin Firgon udah denger nih kalau pihak Hingara sebenarnya sudah jalur damaian. Mungkin Firgon bahkan nggak tahu sama sekali dengan arah buka jalur damaian. Tadi sih nggak ada ngomongin soal itu sih. Belum bicara soal perdamaian. Masih untuk fokus untuk melanjutkan proses hukum.